selamat menikmati nah kita parkir sepeda dulu yuk disini karena kan kita kalau bawa sepeda ya kalau pas lagi kemana-mana ya harus parkir apalagi ini kita mau naik kereta gitu kan nah sebelum kita ngurus perpanjangan KTP ya kita harus minta surat pembayaran pajak dulu bukti pajak disini nah disini harganya satu lembarnya itu 300in atau sekitar 35.000 rupiahan gitu ya untuk satu lembar kertas pembayaran 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 aja nah setelah itu yuk kita langsung ke kantor untuk perpanjangan KTP nya nah tapi disini kita lupa belum foto ya kita foto-foto box dulu nah ini jadi kita udah di kereta di stasiun nunggu keretanya dateng yuk kita langsung masuk ini baru pertama ngurus ini ya dari Flores NTT nih hebat ya kesini sendirian loh ini loh nih salam dari Flores NTT nih apa yang mau disampaikan nih dari Flores nih untuk teman-teman yang di Flores bisa nyusul disini pokoknya ikut program BNP itu aman bisa nyusul kesini program negeri ya katanya senpenya nih yang nanti bener lagi udah punya kohai ini dari Betawi Jakarta eh kok Betawi tanggerang tanggerang yuk kita langsung lanjut lagi jalan kaki dari dasun tadi ke kantor untuk perpanjangan KTP nya di daerah Kawasaki ini ya ya walaupun Kawasaki tapi deket lah kalau naik kereta nah disini kita sampai disini jam 10an ini kebetulan ya harus antri nah ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan ya di sebelah sini jadi kita siap-siapkan dulu sebelum kita nanti biar nggak lama nah setelah itu kita dapatkan antrian nih setelah itu kita ngisi kayak apa ya kayak surat gitu alamat dan nama kita kita nanti kirim ke rumah kita sambil nunggu nih ini kohaiku namanya MUL MUL kenal? belum mandi ya? belum mandi? gak mau kayak orang Cepang kamu berarti MUL asalnya dari mana MUL? dari Lombok mas dari Lombok nih ada salam-salam buat temennya nggak yang di Lombok sana? orang tua lah orang tua orang tuamu nonton nih MUL mana ada nggak pernah nonton Youtube orang tuamu apa disana belum ada internet? ada ada? aku tidak ada tapi susah iya iya susah sih kalau tadi disana kalau nggak ada yang naik kalau nggak ada yang naik berapa masih 20? masih 20 MUL nomor berapa MUL? 38 ya? 38 ya masih lama ya MUL? iya 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 ini gara-gara nunggu kamu ini MUL tadi ini iya sorry harusnya berangkat pagi isi MUL ini gara-gara Angel Angel nih dari Flores kamu udah wancar dulu dong kamu terlalu lama makanya gimana menurut kamu MUL gimana? MUL itu ini harus berteori kalau nggak wang sama dia bercanda susah orangnya makanya susah dapet cewek iya susah dapet cewek ini ya wang sama ada susah nah karena antriak sudah deket kita tunggu nya di dalam saja yuk sambil baca-baca apa gitu nah ini mereka lagi pusing ini udah lama udah setahun lebih di Jepang udah sampai mau berpajang KTP tapi beli minuman di mesin otomatis pulung bisahin game simon Sampai jumpa setahun 2 Nah setelah nunggu dua mingguan Surat ini datang yang tadi Surat yang ditulis disana tadi Di kantornya Itu dibawa ke kantornya lagi Untuk pengambilan Nah ini kita mau ngambil lagi kesana Disini kita gak boleh diwakilkan ya Kita harus langsung kita sendiri Yang ngambil KTP nya tersebut Karena nanti dicek wajah kita Sama foto kita itu sama apa enggak Oh ya info lagi Kalau disini fotonya gak boleh sama ya Untuk foto yang pertama Sama foto yang untuk perbaruan Jangan sama Nanti ditolak Nah kita disini langsung ke lantai Tiga atau dua Saya lupa Untuk pembayaran dan pembelian Matrai gitu Disini harganya 4.000 ya 4.000 yen Itu sekitarnya 400-500 ribu rupiahan Seperti itu Jadi untuk sekali Perpanjang KTP ke Jepang Itu membayarnya sekitar 500 ribu rupiahan Nah kita setelah itu Kita nulis-nulis ini ya Untuk kata datangan dan lain-lain Nah setelah itu kita ngumpulin Dan Dapatlah KTP yang baru seperti ini Untuk pengambilan ini gak lama Seperti yang sebelumnya ya Nah jadi tadi udah jadi Begitulah caranya Perpanjang KTP Jepang Jari Kado Kita gak sendiri ya Sama Bolo Purowo ini Jadi udah jadi udah mau pulang Jadi kita bisa tinggal di Jepang setahun lagi Itu caranya ya Tapi caranya ya itu Harus punya kerja di Jepang Biar punya Dibuatin perpanjangan visanya itu Dari tempat kerjanya Gitu Nah mungkin gitu aja Yang bisa aku share untuk kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax